Salam, selamat pagi jemaah Tuhan, selamat bertemu kembali dalam renungan harian kita. Marilah kita menyediakan waktu sejenak untuk mendengarkan firman Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah, kiranya menyertaimu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu terkasih firman Tuhan untuk kita di pagi hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 ini. Ini diambil dari kitab Injil Lukas pasal 10 ayat yang kelima. Kalau kamu memasuki suatu rumah katakanlah lebih dahulu damai sejahtera bagi rumah ini. Sudara jemaah Tuhan kata salom atau sialom sudah menjadi kata yang umum. Kita pakai saat bertemu atau tak kalah kita akan memasuki rumah yang kita kunjungi. Kata salom ini sudah menjadi kata pengganti halu atau koras yang juga sapaan pertama saat bertemu. Saat kita mengatakan salom itu berarti salam sejahtera. Yang bermakna tidak ada yang kurang, tidak ada yang hilang, tidak ada perpecahan, namun damai. Sehat dan tidak ada yang kurang dalam kesehatan atau tidak ada yang hilang. Saat kita mengucapkan salom itu juga bermakna bahwa hubungan kita dengan Tuhan juga terjalin. Hubungan dengan sesama, dengan saudara, sebangsa, setanah air, dan antara bangsa ada damai dan juga dengan alam sekitar kita. Maka saat kita mengucapkan salam ini, cakupannya sangat luas dan doa serta harapannya sangat kuat. Maka sebaiknya saat kita mengucapkan salam ini dengan benar dan tepat bukan hanya sekedar kebiasaan. Ketika Yesus mengutus 70 orang pengikutnya, sebagaimana dicantat dalam Inji Lukas Pasal 10, dia memberikan instruksi yang rinci tentang sikap yang harus mereka miliki ketika memasuki setiap kota baru. Dan ketika mereka menerima keramah tamahan di setiap rumah. Mereka pergi dengan tangan kosong, di mana mereka disambut, mereka tinggal, dan dengan penuh syukur menerima apapun yang diberikan. Mereka menyembuhkan orang sakit dan memberitakan kerajaan Allah yang sangat dekat. Saudara jemaat Tuhan, Tuhan Yesus juga berkata, Kalau kamu memasuki satu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Itu berarti bahwa kita yang telah menerima damai sejahtera harus membagikannya juga kepada siapapun yang kita temui. Jadi menerima anugerah damai sejahtera dari Allah Bapak dan dari Tuhan kita Yesus Kristus, Dan menyadari bahwa damai sejahtera tersebut yang menyertai hidup kita adalah anugerah yang sungguh indah, berharga, dan penting. Karena ketika kita diutus, damai sejahtera yang telah kita alami, Itulah yang kita harus berikan dan bagikan kepada orang lain yang kita jumpai atau kunjungi. Begitu pentingnya sehingga damai sejahtera itu harus dikatakan lebih dahulu ketika kita memasuki suatu rumah. Para murid datang membawa kedamaian, membawanya sekalipun mereka telah meninggalkan segalanya. Bagi para pengiku Yesus ucapan ini, lebih dari sekedar sapaan biasa, Lebih dari kata sekedar salung, lebih dari sekedar idiom populer atau pepatah yang mungkin ditempel di bumper atau di pintu rumah. Mereka tidak sekedar mengatakan perdamaian dan mereka tidak mewujudkannya atau mempertahankannya atau mengupayakannya. Mereka mengundurkan tangan dan melakukannya. Itu adalah suatu buah, itu adalah sebuah hadiah, sebuah persembahan untuk dibagikan damai sejahtera bagi kita semua. Amin, marilah kita berdoa. Terima kasih ya Allah Tuhan kami yang telah mengeruniakan bagi kami damai sejahtera. Engkau telah memperdamaikan dirimu kepada kami lewat pengorbanan Tuhan. Engkau tidak memperhitungkan segala dosa dan kesalahan kami. Kami menerima adubrah dari Tuhan. Maka karena itu adalah karunia Tuhan, kami juga mau berbagi bagi saudara kami. Sehingga kami membagikan damai sejahtera, mengupayakan damai sejahtera bagi siapapun. Utamanya ketika kami memasuki rumah sesama kami, memasuki kampung halaman saudara kami atau siapapun. Kami adalah pembawa sejahtera, pembawa damai sejahtera. Berkatilah dan berbahagialah orang yang membawa damai. Karena mereka disebut anak Allah. Kami adalah anak Allah pembawa damai sejahtera. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapak. Dan persekutuan roh kudus kiranya menyertai kamu segalian. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan memberkati kita dan terimalah damai sejahtera Allah. Horas. Terima kasih.